Halo guys selamat pagi masih bersama gue Ageng Sabutra TV gimana kabar kalian guys semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja serta dipermudah segala rezekinya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Amin nah dengan ini ya gue opening tapi enggak suara empat silindernya hahaha iya guys jadi gue lagi sama si Max Sony and Max out punya adek gua dan gua sekarang lagi ada di mana ayo tebak ayo pasti kalian udah tahu ya dari judul albumnya judul eh judul album judul videonya gue lagi di Aceh Barat nih guys tepatnya di Melabok baru kemarin sampai dan sekarang lagi pengen jelajahin aja ah Aceh karena nanti gue ceritain gimana nya gue bisa ke Aceh Barat nah hari ini gua mau ke Aratakengon kurang lebih ada sekitar 170 kilo guys ya saya tadi gua udah opening sebenarnya cuma entah kenapa power ah memory card gua error-error enggak mulu dari tadi tuh enggak tahu kenapanya dan akhirnya ya udah baru tadi lagi gua opening gue tadi opening di depan hotel jadi kemarin gue baru sampai dan acaranya itu kurang lebih tiga hari lagi baru ada acara jadi adek gue nikah di Aceh guys sama orang Aceh dapat jodohnya orang Aceh dan memang adek gue lagi tugas juga tugas kerjanya di sini jadi ya dia akhirnya ketemu jodohnya di Aceh akhirnya gua bokap sama nyokap bertiga akhirnya jalan naik pesawat menuju Aceh guys ya Nah di Aceh ini unik guys kalau gue liatin dari kemarin dari hasil gua sering ngamatin jalanan orang-orangnya tuh nggak bisa pelan guys ya di sini ya di Aceh ya kira-kira ada kayaknya subscriber Aceh nih yang nonton gue pengen explore kota baru nih mudah-mudahan aja ada temen-temen dari Aceh yang nonton sini ini jatuhnya di Sumatera guys di Sumatera ya ini ya aman perjalanannya juga lumayan panjang naik pesawat dari Jakarta gua harus transit di Kuala Namu di Medan terus habis itu baru lanjut ke melabur mohon maaf juga gua nggak ada kamera depan karena tadi udah gua pasang gua coba pasang di mana-mana kayaknya memang nggak cocok kalau di apa n-mac gitu ya buat taruhnya kecuali ada di sini nih harusnya sayangnya gua enggak beli sih buat di batang spion ini cuma nggak apa-apa lah ya guys ya gua juga cuma pengen kalian ikutan touring nih di sini karena gua sendirian guys hehehe naik Matic sendirian dari Melabo ke Takengon 170 kg sendirian biasanya gua kan bareng-bareng ya sama temen-temen ya mudah-mudahan aja kalian masih suka lah ya ngeliat gua sendirian naik Matic kayak gini buat temen-temen yang udah nonton belum di subscribe jangan lupa di subscribe karena kalau ada video baru dari gua itu langsung nongol di notif kalian guys langsung ada di beranda soalnya banyak juga yang pernah nanya Bang upload videonya yang udah miss gua udah miss beberapa kali video lo ya karena itu karena kalian belum subscribe guys Ayo dong di subrek subrek gratis nih kalian bantu gue guys mudah-mudahan bisa dapet 100.000 deh di akhir tahun ini kita mulai dari Januari nih bisa nggak ya guys ya mudah-mudahan sih bisa sih tapi ah gua nating dulu sih orangnya nggak pernah terlalu nargetin apa-apa Hai nah jadi ini kita ada di wilayah pesisir guys tepatnya di Melabo tuh wilayah pesisirnya Aceh Hai dia kota yang terdampak tsunami paling besar waktu kejadian tsunami itu dan gua belum sempet ya explore Melabo tapi nantilah pulang dari Takengon masih ada satu hari free atau satu atau iya satu hari free lah buat kita explore Melabo guys ya jadi kalian tahu gitu Indonesia tuh kayak apa gua rasa bisa juga dari kalian juga belum banyak yang tahu Melabo ya dan kejadian tsunami itu di sini dampak tsunami nya paling besar guys cuma Alhamdulillah udah udah berangsur-angsur udah baiklah sekarang nah kalau Takengon tempat tujuan kita nih guys itu istilahnya sih diengnya Aceh guys ya jadi nanti kita bisa temuin negeri di atas awan ya kalau hoki kalau hoki kalau beruntung kita nemuinnya negeri di atas awan dan itu bagus banget jadi kita menuju ke kayak ke apa ya danau lah danau danau Takengon sekilas namanya kayak nama Vietnam Takengon guys ya hehehe ya danaunya danau Takengon Oh ini jalur ini nih guys jalur gua menuju ke pelabuhan lewat sini juga kemarin eh pelabuhan bandara jadi bandaranya bandara kecil sini guys bukan bandara besar kayak bahkan Halim aja lebih besar dibanding bandara sini lebih baiklah lebih layak ini karena belum lama kayaknya dibuka Melabo ya biasanya kan orang terbang ke sini itu mendaratnya di bandar Aceh kalau dari bandar Aceh sini lumayan jauh juga sih 4-6 jam lah perjalanan nah kalau kata Takengon ini kita kurang lebih 4-5 jam guys dan gua nggak tahu nih kondisi motor sih kata adik gua kemarin abis diganti oli cuma gua nggak tahu juga gimana kondisinya ya mudah-mudahan sih aman guys ya ini suaranya juga gua nggak tahu nih biasalah pinggir laut tuh suaranya biasanya penuh dengan angin guys suara dari kamera ini dan mohon maaf juga gua paling nggak kayak naik jekma jadi gua ganti-ganti angle-nya itu enak buat ganti pas ganti-ganti frame cuma ya udahlah ya disyukurin aja masih bisa nge-vlog kasih bikin bisa bikin video lah disini buat kenangan-kenangan gua juga bahwa gua udah pernah ke Aceh ini buat kedua kalinya gua ke Serambi Mekah ke Aceh jadi yang pertama gua ke Banda karena ada gua waktu itu masih tugas di Banda Aceh nah sekarang gua adanya di melabonya waktu itu ke Banda gua sempat ke titik 0 km cuma waktu itu gua belum sempat nge-youtube ya belum sempat video dan lain-lain padahal seru juga sih kalau ke 0 km pakai motoran cuma gua gitu naik mobil guys jadi nggak seru juga kalau nge-vlog pakai mobil hahaha dan disini padahal kenceng-kenceng guys bong mobil kayak gua bilang tadi Aduh ngeri-ngeri banget gua apalagi ini rem rem ini kosong nih guys tuh remnya kurang berfungsi rem kiri cuma kita safety first aja lah jangan kenceng-kenceng kalau si Jack makan memang motor sehat ya motor gua rawat banget kalau ini motor ada gua gua nggak tahu perawatannya kayak gimana segini dari tadi gua jalan 70-80 gitu lah guys naik metik tuh ternyata jalan segitu udah lo main kenceng guys ya gua kirain jalan segitu tuh pelan kalau naik Jack makan perasaan pelan deh jalan segitu hahaha Aduh nah ini gua pasang juga tadi ponholder nih karena biar enak aja gitu gua nggak tahu nih ponholdernya bagus apa enggak nah ya udahlah kita bersyukur aja guys apapun itu kita syukurin yang penting kelihatan nggak harus repot-repot dipegang kelihatan sedikit nggak apa-apa kita masih 14 kg nih masih harus 14 kg kita matiin dulu aja sayang baterainya kita nikmatin perjalanan guys sekarang jam 11.17 mungkin bisa sampai sore ya gue di sana ya nomoran sih nggak hujan karena gua nggak bawa jas hujan dan buat kalian yang jalan ke Sumatera khususnya daerah Aceh hati-hati guys kalau kenceng itu banyak hewan-hewan di pinggir jalan memang jalurnya sih lumayan enak ya karena mungkin jalannya nggak banyak dilewatin orang jadi jalannya belum banyak lubang dan nggak rusak-rusak amat kita ketemu hamparan bukit tuh guys di depan tuh wuuh keren banget ya sampai sana awannya juga masih bagus dan kondisi cuacanya masih aman banget nih ini kita kayaknya di desa apa ya Belang baru nih masih daerah Nagan Raya Aceh Barat Melabo wow gila itu ya guys kalian bisa lihat tuh amparannya kalian kelihatan nggak sih guys itu guys amparan itunya tuh lihat tuh keren banget cuy asli wuuh Sumatera nih bos nah guys gue udah di desa Belang baru nih guys masih di masih di masih di Nagan Raya kurang lebih masih masih panjang lah perjalanan ya cuma gue pengen ngasih lihat tuh kalian lihat tuh di depan guys deretan bukit ya yang ada di sini bagus banget dan cuacanya juga lagi bagus banget nih lagi terang benderang nggak mendung tuh kita ke uleh jalan Beteng kita ke Beteng Ateh betinggal di gabar kita harus cari kalau ada pom bensin besar kita isi anak takutnya udah masuk hutan udah susah nyarinya kita isi di pom bensin itu ya udah ngelewatin ini nih jalan-jalan yang wuuh enak banget ini guys itu tuh marka sentara tuh guys ini kita udah mau ke jembatan Beteng waduh jalur enak banget guys tuh Lalu enak banget nih jalur sepi mudah-mudahan motor nggak kenapa-napa ya karena gue sendirian ngeri juga nih kalau jalur sepi gini wow Anjir enak banget loh Indah jalurnya mantap guys wuuh kita miringin cornering guys ancas hahaha aduh gak mas Jackman enak banget nih aduh tuh wihihi waduh tuh apaan tuh oh tanah hahaha wah gila sih jalurnya sih meliuk-liuk gini enak banget oke mantap sepi lagi guys enggak ada perumahan lagi ya Cuma kalau kalian sendiri hati-hati guys karena ya takutnya kenapa-kenapa aja sih jangan dipaksalah itu tapi kalau rame-rame ya boleh juga sih kayaknya hahaha waduh cuma hati-hati guys ya nih kalau turunan gini jangan terlalu diforsir kan berbahaya kalau yang ada engine brake sih enak nih cuma kalau buat kalian metik-metik eh turunan panjakan itu jadi salah satu problem ya karena rawan panas atau remnya rawan belum guys harus hati-hati lah tuh wuh jalur enak banget kita masih ada tiga bar sih ya kalau mau ngisi tanggung nanti kita isi di itu aja kalau nggak ada SPBU kita isi di bensin-bensin mini kayak gitu lah mudah-mudahan sih belum masuk gunung kayaknya sih belum sih guys uh jalurnya keren banget guys wudhu melingkir cuy anjir mantap banget mantap jiwa cuy gokil manju manju tuh ini ada restoran Oh posko 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 markas supi nanggoro betung kok jangan hanya menajak ini guys boleh tadi sebelum tempat-tempat orang nih dari tadi nih hahaha udah udah nggak ada apa-apa ya belum sempet berdoa lagi tadi guys Aduh yaudahlah nggak ada yang terambatkan buat berdoa bismillahitahu kautu Allah 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 kuatah kita bila hilal adiul azim Amin Ya Allah semoga sampai tujuan dengan selamat ya Allah Amin nih modelnya kayak bukit barisan nih guys kayak begini nih sepi nggak ada orang jalannya berlikak berliku gini Aduh mau boleh sih Jack masih enak banget nih ya rebah-rebah nggak ada orang sama sekali nih Ya Allah Wah kalau udah kena gelap sih di sini habis ya lagi sendirian nah Udahlah gua nggak mau banyak macem-macem lah di sini lah takutnya kenapa-napa baru ada kandang doang tuh satu tuh gue liatin rumahnya kemana itu mau kandang doang tapi ada itu sih ada asep berarti ada penduduk guys kalau ada segitu ada kehidupan dimana ada api di situ ada kehidupan guys walaupun belum tentu sih kalau kebakaran hutan ya kan tapi rata-rata sih dimana ada api di situ ada kehidupan yang lain guys wow wudu ih subhanallah Ya Allah Ya Karim tuh guys terhampar luas guys belakang ya guys gokil cuman ada orang guys ya indah banget loh padahal tuh guys pemandangannya nanti deh siapa tahu ada yang lebih atas lagi nih biar buat ngasih lihat kalian gimana viewnya tuh guys kalian bisa ngeliat gak guys bentar-bentar kita cari spot yang lebih menarik buat kalian lihat wah tuh di peta tuh map tuh lihat guys jalannya kayak gitu gini-gini beliung-beliung aduh bensin tinggal dua lagi belum misi bener-bener cukup lah isi ratu ada mobil satu guys Alhamdulillah temu juga orang ya temu orang juga guys ya keren sama sekali nggak ada orang guys disini masih 36 kilo ke jembatan kalau udah jembatan seharusnya udah ada kehidupan lagi guys jembatan yang ikonik karena Aku berhenti di situ tuh ada di habang tuh ikut ngatau tak pun ikum naik lagi naik terus gue ini sih jadi vlog yang panjang guys ya bakal jadi vlog yang panjang nih kapan lagi kalian bisa jalan-jalan virtual di Aceh pakegon melabung yang pasti Kalian juga belum tahu guys kayaknya banyak dari kalian yang belum tau sih gue aja dulu gak tau itu Melabo apa sampai akhirnya adek gue tugas disini baru tau gue ada namanya Melabo cuma sempet denger pas tsunami-tunami itu sih guys makanya gue baru tau Melabo Takengon Takengon gue kirain tadinya kota di Vietnam guys karena namanya Takengon gitu kan kalau gue biasanya sama cewe gue gitu ya Takengon harusnya anjay ini Takengon Takengon guys belum ketemu ini puncaknya masih bukit-bukit guys dan view-nya udah gak keliatan sih tadi tuh pas gue ngeliat belakang hamparan bukit itu halo yaudah guys kita lanjut habis istirahat tuh ketemu abang bang siapa namanya bang bang Ica sama-sama lagi nikmati pemandangan dia mau balik dari Takengon menuju ke Melabo ya bang ya ke tapak Tuan juga aduh tinggal kita nih masih ada perjuangan kita lihat bensin tinggal berapa dua mantap mudah-mudahan kuat ayo bang Ica ya makasih ya ya makasih ayo bang mari bang ketemu temen lagi guys ya gitulah namanya kita di jalan ketemu siapa Tegor siapa jadi sodara entah kita main ke Medan katanya si bang Ica itu orang Medan siapa tau kita main ke Medan nanti ada temen gitu kan tinggal kontak asal jangan nyusahin guys ya kita sama-sama aja sama-sama respect cuacanya sudah beralih sekarang mendung dan mudah-mudahan aja sih gak ada hujan ya katanya sih masih nanjak lagi sekitar 1 jam ada pemukiman guys dan gue gak dapet sinyal disini ya mudah-mudahan aja sih aman ya bismillah mudah-mudahan gak ada apa-apa lagi jalurnya masih sama guys nikang-nikung kayak begini kalau sama temen-temen sih asik banget bakalan asik banget cuma ya kita sendiri kan ini lagi turing kabut mudah-mudahan kalian bisa nikmatin guys ya walaupun tidak sama si Jack Ma at least kalian bisa lebih tau tempat-tempat yang lain di Indonesia selain di di kota-kota doang guys terutama di Jakarta mumpung kita lagi masih sehat masih ada rejeki kita keliling naik motoran daripada kita di dalam kota aja gitu nah kebetulan gue juga lagi ada arusan disini jadi kita keliling motoran wuh udah mulai berkabut tuh guys di atas wuh berkabut guys ya setelah habis dari Dieng kemarin berkabut sekarang kita berkabut lagi nih ketemu ya guys tempat yang berkabut mantap ayo 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 kita lewat kita lewat hai guys kita dikelilingin kabut nih guys tuh waduh gila gila luar biasa kabutnya lumayan lebat nih guys tuh kita masih manjat terus guys ya ke atas nih masih manjat terus gak turun-turun masih terus naik ke atas dan bensin tinggal satu batang mudah-mudahan aja nanti ada yang jual kita langsung beli guys tuh lihat tuh gak kelihatan guys jalanannya gak kelihatan guys ya wuh ini karatakegon kabut semua isinya nih kita ada di ketinggian nih guys dan bener-bener sepi gue hanya beberapa ketemu orang dari tadi termasuk tadi itu bang Ical waduh hah gila kayak di dunia lain guys ya hehehe dingin dingin banget guys ini baru disini nih gue belum tau nih di takegonnya kayak gimana dingin banget kali ya manjat lagi terus dikasih hujan guys wuh tempatnya eh munyot 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 mentok guys hahaha panik ya panik ya wuuu indah banget guys ya tempatnya wuh kita tadi dikasih hujan guys rintik-rintik gak tau deh sekarang udah berhenti apa belum oh udah hujannya disitu doang tadi hujan lokal hujan lokal doang guys anjir lagi nekong lekonering mentok dong enak guys sempatnya tuh jalurnya menyenangkan banget nih kornering lagi coba jangan miring-miring amat guys ya mentok tadi sosot-srosot bunyi hahaha wuuu miringin gak miringin gak miringin gak hahaha aduh jalur full tikungan full cornering guys ini kalau bawa si jekma enak banget nih berulang-ulang nih gue bilang bawa si jekma enak hati-hati cuma ya langsung jurang cuy kalau licin langsung jurang aduh ini kita udah keturunan semua guys tadi tanjakan sekarang udah keturunan semua dan sepi banget huf besok kayaknya gue harus udah tau dah dimana spot buat beli bensin deg-degan juga loh kalau bensin abis lu daerah sini loh ini mobil nih ada mobil nih si berugayo apa itu artinya jika kamu tak bahagia bersamanya nomor hpku masih yang lama ah siap hahaha anjas kita lewatin dulu lah bang misi bang kita lewatin dulu ya kita kasih klakson jalurnya jalurnya subhanallah enak banget oke guys kita jalan lagi nih sekarang udah sampe di ngelewatin betung ya karena tadi sempet kena hujan guys tadi guys nah kita akhirnya lewat ketemu lagi nih sama perumahan-perumahan setelah tadi lewat bukit gak ada orang sama sekali guys hahaha sekarang ketemu lagi nih sama desa nih entah namanya desa apa ini cuma kita udah tinggal sejam lagi kurang lebih ada berapa kilo 30 kilo lah 30 kilo kita sampai tempat isi rahat kita pengen ngelancong dulu sebelum nyampe hotel di Takengon wah gila sih alhamdulillah tadi walaupun hujan ternyata adek gue nyimpen jas hujan di bagasi jadi gue pake aja lah ya dan adek gue untung badannya gede jadi muat sih gue hahaha nah kita sekarang gak tau nih di desa apa di kampung celalah celalah kampungnya jalurnya enak banget gak ada bolong-bolong jangan aneh guys walaupun disini kampung yang islami tapi ada anjing lah gitu gak tau anjing liar atau memang sama warga gitu ya udah di 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 pihara tadi gue sama sekali sempet tuh di bukit gak ada sinyal entah gimana kalau kenapa-napa mungkin kalau telepon bisa kali ya tapi kalau buat yang lainnya gak ada nah ini sih gue dilariinnya jalurnya kayak gini nih guys sekarang tumben nih baru ketemu nih jalur gak ada spang dari tadi sih enak-enak aja sih dan ini basah nih guys sarung tangan sama sepatu basah dikit lah kos kakinya gak apa-apa kita jalanin terus jalurnya kayak begitu guys ya jadi tikungannya ekstrim ekstrim juga sih lumayan sih ya nah gue gak tau nih berapa kilo berapa kilo kita lewat jalur yang mana nih gue sih pakai jalur mobil pakai jalur mobil pakai jalur mobil tinggi tadi diarahin ke jalur yang itu aja jalur yang cepet paling cepet 50 menit sih disini sampai jam 3 lewat 17 pas lah 4 jam karena tadi berangkat dari Melabo jam 11.17 nah masih nge-record cuma memori 3 dikit nanti gue memori gue masukin ke hp jadi memori baru lagi mudah-mudahan sih gak hujan lagi guys ya karena repot harus pakai-pakai jas hujan lagi dari tadi bukit-bukit kalau kalian yang orang-orang Melabo yang nonton belum pernah ke Takengon itu di SPBU besar terakhir di Melabo tuh pas mau masuk betong itu harus udah isi full karena tadi gue beli bensin di warga tuh 3 liter 45 ribu gak apa-apa sih ngebantu juga si perekonomian warga sih ini tapi kalau si Jek mah segitu gak ada apa-apa aja 3 liter kita jalur bukit-bukit terus guys kita jalanin aja guys kayak lagi sama si dia kita jalanin aja curhat anjay guys kita udah sampai di Takengon sebenarnya ini udah di daerah Takengon ya cuma bukan Takengon yang gue masuk kesini mas udah di jalan angkop ini udah masuk Takengon guys ya kota-kotanya tuh berbukitan Takengon tapi kita belum ngeliat ya ini masih sekitar 40 menit dari tempat yang gue tuju jadi kita harus gas lagi mudah-mudahan sih biar gak hujan dan jalanan di Takengon gak se bagus jalan tadi guys ya ada beberapa tadi jalur rusak cuma gak tau gue kalau bukan lewat sini tadi ada beberapa option sih cuma gue ngambil jalur yang paling cepat dan gue pake map mobil jadi saran juga buat kalian yang pake google maps kalau bisa pake map mobil tapi pilihan tolnya dimatiin jadi kalian gak dikasih jalan yang kecil-kecil gitu guys tetep dikasih jalur pintas cuma jalur yang bisa dilewatin mobil dan disini sih udah rame ya gak kayak tadi tadi bukit betong itu sepi banget sini sudah rame nih alhamdulillah mungkin sih mungkin ya kita melewati bukit-bukit lagi cuma gue gak tahu deh udah mendung gue sempet istirahat tuh di jembatan 15 menit kita buka jas hujan sama sekedar ngefeb tuh banyak anjing guys disini guys hati-hati buat temen-temen dari Aceh yang mau ke Takengon ataupun temen-temen yang touring ke daerah sini nih banyak binatang liar musuhnya bukan orang lagi jadi musuhnya hewan hati-hati guys ya bukitannya udah mulai berkabut udah mulai turun kabutnya guys juga tuh udah mulai berkabut dan udah mulai turun ya inilah Takengon guys tuh berkabut juga kan mudah-mudahan sih belum hujan ya sekarang masih jam berapa jam 3 pas guys disini jam oh enggak belum belum jam belum jam 3 ngaco nih jam motornya sekarang baru jam 2 4 3 guys jam 3 udah kondisinya gelap kayak sore mantap mantap jalurnya ini enggak khawatir nih kalau disini tadi lewat lewat bukit betong khawatir banget gue kalau si naik show kenapa kenapa ya soalnya enggak ada orang sama sekali kalau disini banyak perkampungan guys at least kalau kita amit-amit kenapa kenapa ya masih gampang ada apa-apanya tinggal minta tolong dingin banget dingin banget guys udah kayak didieng ini dinginnya katanya juga tadi gue ketemu sama Bang Ical itu katanya di tapak Tuan juga bagus katanya cuma gue belum tau tapak Tuan nanti gue cek sahabat tau hari minggu masih bisa main padahal gue belum explore melabonya sama sekali sebenarnya melabonya kebanyakan pantai itu gitulah melabonya gue kan bukan anak pantai orang yang asik anak danau nah guys kita udah mau nyampe nih tadinya gue mau ke ada suatu tempat guys di Takengon namanya Pantan Terong tapi karena hujan kayaknya pemandangannya juga gak bagus jadi gue memutuskan untuk ke hotelnya dulu deh gitu baru besok kita explore lagi guys kita ke hotelnya dulu nih ya ini udah di Takengon dekat danaunya nih guys 31 kilo lagi ke Renggalis namanya Grand Renggalis guys tuh liat tuh guys tuh danaunya tuh guys aduh sayang banget ya hujan kayak gini jadi gak keliatan terus tadi gue juga crash guys cuma lagi gak record aduh crashnya gara-gara pasir ya lumayan lagi lumayan sih udah gitu kan hujan terus ada lubang terus ada pasir ya udahlah ya gimana lagi cuma segitiganya kena jadi agak bengkok gini tuh guys ini yang gue pengen datengin tuh danaunya guys besar banget cuma sayang banget aja sih karena hujan tuh liat tuh guys berkabut cuy tuh liat tuh berkabut tuh nah ini tempat nginep kita nih Grand Rengalis Hotel guys Alhamdulillah sampai juga gue gak tau dekat mana resepsionisnya dimana ini ya hehehe udah lah gue lurus aja dulu kita jalanin dulu guys sampai lurus sampai mana dingin banget cuy pagi keadaannya hujan gini aduh ampun tuh tuh lihat bagus banget guys bukitnya itu tuh resepsionisnya disitu tuh hah ternyata adanya disana guys oh itu tuh tuh ada ada kudanya guys nah gue pengen foto yang gak ada kudanya itu guys dimana ya fotonya apa disini kita lihat oh disini tuh Alhamdulillah udah sampai juga guys si Max so di Taken guys guys gokil Alhamdulillah tuh berkabut semuanya ya kan dan ini danaunya nih guys luar biasa huh danau nya guys ya nah ini tempat kita nginep nih Grand Rengali Hotel Takenon gak tidur yang nyaman hehehe wuuu berkabut nah tadi si Max sempet kres tuh tuh dan stangnya pun jadi gak lurus kayaknya kena segitiganya gue nya sih Alhamdulillah sih gak apa yang gak parah kan cuma ini nih tuh guys padahal gue udah pake jaket sama ini aja nih sakit ya gue belum buka sih semuanya udah disukulin aja mau gak mau intinya udah sampe di hotel nanti kita liat cek in hotel kayak apa udah sampe di kamarnya nih di Grand Bengali dan queue-nya tuh kayak begini guys tuh cek banget dan dia ada dua jendela juga disini tuh gue kasihin detail gue pengen makan nih biarin aja disini kita pengen makan dan kamar mandinya kayak begini simpel sih kamar mandinya cuma bersih nah nih disebutnya tamannya lah guys wuduh gila berkembun eh berkembun berkabut guys tuh clear banget ya bro gokil loh tapi gak ada yang main-main apa gitu disini iya main-main apa sih speedboat atau apa gitu nah guys itu hotelnya ada dua ya dan ini hotel yang lama nih dia ada tipenya cuma sporeor kalau disana ada hotel yang tuh lagi lengkap nah disini ada restorannya nih kalau kalian mau makan daripada di hotel mendingan kalian langsung ke restorannya guys tempatnya bersih view-nya enak bagus pokoknya ini tempatnya kayak gini terus nanti kita keluar bagus tuh nah nih dari restoran guys oke cuy jangan lupa untuk like komen share dan pastinya di subscribe biar gue makin semangat terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini semoga sehat terus dan lancar selalu nonton jauh